Hai dan 67 gimana nih gambarnya paket 67 Pontiac Firebreed ya ini saya suka banget warnanya cakep banget ya warnanya hitam drop gitu ya hitam drop cakep banget dan tamponnya enggak aneh-aneh ya tamponnya cuma ada clear 67 begini warnanya juga cakep untuk besenya dia bawah plastik ya tahun di desainnya 2017 Mattel made in Thailand ya dan bagian depan ini buat detailnya lampunya juga cakep ya meskipun untuk warnanya dijadiin satu sama apa namanya sama bodinya yang warna hitam semua itu hitam drop gitu semua ini yang kedua ada 98 Subaru Impreza ini yang saya sebut hot item banget warnanya ini cakep banget ya ini merahnya tuh merah bener-bener merahan banget dan untuk detailnya detailnya itu bagian belakang ini cakep bener-bener cakep banget ya untuk lampu seinnya lampu hot black apa eh belakangnya ini juga cakep banget untuk depannya pun juga nih bisa teman-teman lihat ini detailnya cakep banget yang jelas ini saya suka banget karena warnanya kuning ya ini buat bercinta warna kuning yang disana gitu ini juga detailnya juga cakep banget ya bannya juga dia dibuat kayak bener-bener ceper banget gitu ya ceper-ceper gimana gitu ini di desainnya tahun 2017 Mattel made in Thailand ya banget ini karena premium car gini ya ini bisnya besi bawahnya besi untuk bannya dan buat temen-temen yang udah tahu pasti tahu nih bannya ini adalah ban karet dan ini banyak tuh ban karet mentah gitu modelnya ya dipolos gak ada alur-alurnya gitu ya oke balik lagi dengan saya Lukman di channelnya Lukman Daycast what that do 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 okay oh nggak usah pas apa kasih nggak usah lama-lama seperti biasa ya saya mengucapkan ya banyak terima kasih ya buat temen-temen udah nonton ya sudah subscribe video saya so oke terima kasih banyak pokoknya yang udah komen terima kasih banyak yang belum subscribe ya langsung aja di subscribe pokoknya gitu aja ya langsung aja di subscribe biar saya tambah semangat tambah gercek lagi review video-video ini ya video yang nggak berguna seperti biasa omongannya ngawet ngawet oke di video kali ini saya mau review yang mau review lagi ada beberapa hotel yang beberapa hotel yang bener-bener ini hot item semua ya hot item semua bukan semualah hot item aja satulah hot item satu yang dua ini karena saya ada review tiga yang dua ini enggak hot item barang cuma yang satu ini rekat premium ya terus yang satu ada yang lagi hot hotnya lagi panas-panasnya gitu ya lagi panas fotonya sekarang buat dicari-cari meskipun saya belum punya lengkap semuanya gitu ya mungkin buat temen-temen yang udah nonton video saya sebelumnya udah pasti tahu nih yang hot hotel yang kayak apa gitu tetapi di video kali ini saya cuma dapet satu gitu cuma dapet satu enggak banyak gitu dan saya spesialnya dapat yang hot item bener-bener hot item ini dan sangat-sangat dicari-cari ya oleh para penggemar daikas ya dimanapun berada ini saingannya Skyland gitu oke langsung aja nggak usah lama-lama ya pokoknya kita review ya satu-sangat Oke tak oke kabar sih nah nih iya eh ada tiga ya ada tiga ada 67 Pontiac Fabric sama 98 subaru subaru impresa ya sama nissan Skyland nissan Skyland Skyland c210 ya yang ini saya udah pernah punya tapi belum pernah saya review karena kemarin sepet apa namanya yang ini yang ini saya udah punya nanti nanti aja lah pokoknya nanti aja weh eh yang pertama yang pertama ini yang pertama lagi-lagi ada si seri ini ya seri masker car ya maskel eh sorry salah ngucapnya maskel car ya atau American car atau American bukan maskel mungkin ya mungkin kayak gitu ya ini saya dapat lagi yang dah ada yang nomor 8 ya ini dia ya yang nomor 8 8 6 7 Pontiac Firebird ya yang belum saya punya berarti tinggal saya lebih giti sama Ford 427 Fireland sama 61 impala sama Galaxy 500 nih susah-susah nih tinggal susah-susah ini yang belum dicari oke kita review ini ya yang ini dulu ada 67 gimana nih gambarnya kok agak gelap 67 Pontiac Firebird ya ini saya suka banget warnanya cakep banget ya warnanya hitam drop gitu ya hitam drop cakep banget dan tamponnya enggak aneh-aneh ya tamponnya cuma ada clear 67 begini banyak juga cakep ya untuk besenya dia bawa plastik ya eh tahun di desainnya 2017 Mattel made in Thailand ya ini pasti banyak tuh ini cakep banget ya ini cakep banget ini ada tiga bagian nah ntar untuk detailnya detail untuk detailnya bagian 8 yang bagian belakang ya salah-salah melulu dari tadi ngomong bagian belakang ini enggak ada lampunya enggak ada tetek beneknya ya pokoknya simpel banget ini dan bagian depan ini buat detailnya lampunya juga cakep ya meskipun untuk warnanya dijadiin satu sama apa namanya sama bodinya yang warna hitam semua gitu hitam drop gitu semua untuk banyak pun juga bahan plastik yang yang seri kayak gini banget semuanya bahan plastik dan ada tiga bagian ya bagian bodinya itu besi bagian dalamnya ini krom gitu ya plastik krom gitu plastik tapi ini di cat krom gitu mungkin ya bagian bawahnya ini juga plastik ini saya suka banget cakep banget ini bagian depannya ini kapnya nggak ada gitu sengaja dibikin buka dibuka gini jadi biar kelihatan kayak apa namanya kayak gimana gitu ya pokoknya mantep nih saya suka pakai warnanya ini warna hitamnya hitam untuk kacanya ini kacanya bukan nggak kayak biasanya ya ini kacanya kaca mika burung gitu ya agak kuning-kuning gitu warnanya tapi cakep banget untuk dalamnya pun juga nih bisa temen-temen lihat ya di dalamnya nih cakep banget ya mantep banget untuk detailnya meskipun untuk bagian setirnya dia agak kurang tuh ya bagian setirnya dia nggak terlalu bulet banget nggak terlalu terlihat banget tapi ini cakep banget kalau dilihat dari jauh begini wuuu mantep banget kan cakep nih apalagi kalau dilus gitu tapi saya masih sayang gitu ya masih sayang kalau untuk dilus gitu ya masih sangat-sangat sayang karena saya belum belum dapet yang double-nya double-nya ya belum dapet double-nya karena carinya juga susah banget ya ini sekarang untuk di minimarket minimarket gitu ini susah banget ngarinya meskipun bukan yang seri-seri yang kayak ini misalkan 64 Galaxy 500 atau 61 Impala ini warnanya ungu nih cakep banget ya sama selby ini 69 selby ini warna biru nih cakep banget saya udah pernah lihat tapi untuk di videonya teman-teman decaster yang lainnya ya untuk saya sendiri saya belum pernah melihatnya secara langsung dan memilikinya gitu pokoknya ini aja dulu nanti kita akan cari lagi saya akan berusaha untuk cari lagi dan untuk yang terbaru lagi adalah yang seri ulang tahunnya hotel yang ke-52 saya bener-bener masih belum dapet ya masih belum dapet karena saya udah berapa kali keluar masuk-keluar masuk minimarket ya sampai kayak gangsing gitu ya undar-mandir nanti ini enggak dapet apa-apa ya karena memang susah banget ya karena kalau sekali masuk itu udah kedulan sama yang temen-temen decaster yang udah senior-senior yang udah tahu-tahu gitu pasti masuk duluan oke pokoknya nanti kita cari lagi ya kita cari lagi temennya ada dimana kita akan cari online kan atau dimarket please atau dimarket pokoknya kita cari ya ini yang pertama ada 6-7 Pontiac Fairbleed yang dan ini dia ini yang kedua ada 98 Subaru Impreza ini yang saya sebut hot item banget rare juga enggak menurut saya ya tuh tapi kemarin waktu saya nyari-nyari yang serinya masker kali eh saya maskel car ini atau American maskel ini nggak sengaja dapat-dapat lihat-lihat dapat Subaru ini ya saya pernah punya Subaru yang warnanya biru tetapi karena udah diambil sama temen ya jadi saya kasih ya bukan diambil saya jual lagi gitu ya karena berbisnis gitu karena berbisnis dan akhirnya kemarin saya penasaran kok warnanya merah gitu saya kira ini ada Mazda RX 7 atau berapa mungkin kayak gitu ya atau mungkin jenisnya Sevi ternyata bukan ternyata ini ada Subaru dan saya disitu nyeselnya kenapa nyeselnya saya nggak ambil camp buat hunting disitu karena saya memang kebiasanya saya katakan sekali lagi saya belum terlalu mahir untuk hunting dan pegang HP ya buat untuk ambil videonya begitu masih derdek temen-temen ya hehehe masih derdek temen-temen itu gemetar gitu gemetar karena ada aura-aura gimana gitu heheheheh Aura-aura malunya nggak hilang-hilang gitu seperti ini ya ini ada 98 Subaru Impreza ini saya juga warnanya ini cakep banget ya ini merahnya tuh merah bener-bener merah banget dan untuk detailnya detailnya itu bagian belakang ini cakep bener-bener cakep banget ya untuk lampu seinnya lampu hotluck apa eh belakangnya ini juga cakep banget untuk depannya pun juga nih bisa teman-teman lihat ya ini detailnya cakep banget meskipun ini hanya tampu ya kalau saya bilang ya ini tampung ya ini tampu ini tampu ini sama ya untuk detailnya ini sama kayak yang Subaru yang warna biru ya ini sama hanya berbeda warna saja dan merah ini sangat-sangat sulit di cari katanya ya tak katanya tapi berhubung saya udah nemu jadi saya katakan tidak terlalu sulit gitu hahaha saya udah nemu jadi nggak terlalu sulit ya kemarin belum nemu juga bilangnya sulit banget loh gimana kenapa ngomongnya nggak gena gitu hahaha kayak gitu ya ini ada 98 Subaru Imbresa warna merah ya ini mungkin sesuatu keberuntungan buat saya kemarin dapat cari maskel karatamerikan maskelnya nggak dapet tapi dapetnya malah yang 98 Subaru Imbresa mencapat mantap it's the best oke ini saya simpen ya lanjut berikutnya ini ada nah ini dia ini ada car premium fast revin ya fast revin ada fast and various ya ini saya sudah pernah punya ya meskipun dulu saya lupa ya saya pernah review atau belum nih saya lupa tapi saya udah pernah punya ya saya sudah pernah punya ada Mazda RX7 saya ada Nissan Skyline HT yang 2000 GTX ini saya juga sudah punya dan yang belum punya ada yang Nissan Fairlady ini dari limanya ini saya udah punya empat tetapi yang warna yang ini yang Nissan Skyline HT 2000 GT nya ini sudah saya lelang lagi kemarin ya udah dibeli sama temen yang dua ini masih ada dan saya ini sudah punya dan saya lelang dulu ya saya lelang dan saya sempat sangat kecewa kayaknya wah kok kayaknya sayang banget dan ternyata bener saya masih menyayanginya gitu hahaha kenapa saya sangat menyayangi ini ini bener-bener ya menurut saya ini cakep banget ya karena atau mungkin karena ini karena ini card premium jadi sangat istimewa atau gimana gitu tapi yang jelas ini saya suka banget karena warnanya kuning ya ini buat pecinta warna kuning yang disana gitu hahaha ini juga detailnya juga enggak cakep banget ya bannya juga dia dibuat kayak bener-bener Ceper banget gitu ya Ceper Ceper gimana gitu ini didesainnya tahun 2017 Mattel made in Thailand ya oke ini yang premium kali begini rata-rata adalah made in Thailand ya dan untuk yang ini tadi maaf ini belum saya bacakan ini ini yang Subaru ini tahun di desainnya 2019 Mattel made in Malaysia yang made in Malaysia ya ini ya meskipun ini banyak yang dicari dan ini ada made in Thailand ya ini yang seri begini ya seri-seri begini ini seri-seri aneh-aneh gitu pasti made in Thailand ya kebanyakan rata-rata kalau untuk made in Malaysia nya biasa kadnya itu kad reguler gitu sama THS yang biasa sama THS yang reguler ya eh ini balik lagi ke Nissan Skyline ini ya c21 kosongnya ini saya juga suka banget ini karena premium car gini ya ini bisnya besi bawahnya besi untuk banyak dan buat temen-temen yang udah tahu pasti tahu nih banyak ini adalah ban karet dan ini banyak tuh ban karet mentah gitu modelnya ya dipolos gak ada alur-alurnya gitu ya polos bener-bener ini polos detailnya juga cakep bagian belakangnya ada platnya dan lampunya gitu meskipun ini hanya tampo kayaknya iya ini hanya kaya tampu terus depannya juga cakep banget ya wuuh mantep-mantep-mantep joss mantep-mantep banget saya suka banget suka banget mantep dan ada satu lagi eh ini sekalian aja ya sekalian aja ada satu lagi kem ini juga sudah pernah saya review ya ini juga sudah pernah saya review meskipun dan itu hanya sekilas karena ini juga saya kemarin baru dapat lagi ini saya juga udah pernah punya ya ada custom 93 Nissan Hardbody D21 ya ini ada premium carnya Chris Bulfat ya Chris Bulfat eh car kultur ya ini ada beberapa seri nah disini saya sudah ada punya sempat ya yang belum pernah saya punya adalah Toyota Supra ini susah banget dicarinya Toyota Supra yang masih saya pegang di sini adalah custom Mustang sama 69 Seville SS ya untuk Volkswagen Volkswagen atau VW classic bugnya ini saya sudah pernah punya dan pernah saya review juga dan custom ini juga saya sudah pernah punya tetapi dua ini karena kemarin dibeli sama temen-temen ya saya lelang lagi saya kasih ya karena saya juga dapat untung gitu dan saya sebenarnya sedikit menyesal yang karena VW classic bugnya ini katanya susah banget dan istimewanya di classic bugnya ini adalah bagian bagasi belakang itu bisa dibuka gitu ya kan temen-temen ya saya sedikit menyesal ya karena saya berikan sama temen tapi soalnya nggak apa-apalah nanti kita cari lagi kalau ada ya ini tahun di desainnya 2018 Mattel made in Thailand ini besi yang besi bodinya besi semuanya besi ya bannya ban karet dan karetnya itu adalah karet alur gigi gede gitu ya meskipun ini dibuat Ceper gitu ya ini cakep banget karena saya juga pecinta pick up ya Oh terkhususnya untuk jenis sefi ya Mazda juga ada beberapa sudah pernah saya review juga ya ini saya suka banget karena ini jenisnya pick up juga dimakanya saya ambil meskipun ini masuknya adalah jenisnya Nissan ya Nissan dan ini Nissan dan Nissan Nissan lagi saya enggak ngerti buat temen-temen yang pecintaan Nissan ini bener-bener Nissan nih harganya ya kalau bisa dibilang tuh Nissan tak terutama untuk Nissan Skyline ya pernah saya review juga ada dua biji ya saya dapatnya yang regularnya regulernya itu enggak ngerti harganya itu dan bener-bener Bu bikin kantong pusing ini aja ya di video kali ini saya review ada empat ini ya meskipun ada dua yang pernah saya review ya karena saya enggak dapat bahan gitu temen-temen pusing mau gimana lagi bikin videonya pokoknya gini lah nggak apa-apa ya untuk sementara ini aja dulu buat temen-temen silahkan di like jika temen-temen jangan suka ya sama video ini dan kasih komentar kalian tentang ocehan-ocehan atau bacotan-bacotan saya enggak berguna gitu masukan-masukan yang bisa membuat saya lebih berguna lagi gitu ya Oke ini aja dulu review video kali ini dari saya ya enggak banyak enggak spesial amat ya tapi menurut saya saya dapat satu hot item yang bener-bener banyak bicara buat temen-temen ya dan buat temen-temen yang ingin-ingin ingin atau mengambil atau mau menjadi bosnya ini silahkan komen di bawah atau bisa kunjungi ke Facebook saya ya Facebook saya atau IG saya ya atau messenger juga boleh atau mau tanya via juga boleh dikomen aja di kolom komentar pokoknya komentar Hai Bang itu mau dilelang gampang ini saya pasti saya lelang pasti saya lelang kecuali untuk yang call free yang sudah masuk museum kayak gini ya kalau yang udah masuk museum ini kalau harganya cocok silahkan bawa gitu aja buat saya silahkan ya oke terima kasih ya buat temen-temen yang udah nonton dan jangan lupa buat temen-temen yang belum subscribe langsung aja di subscribe ya subscribe itu gratis ya gratis temen-temen nggak bayar yang bayar itu adalah paket datanya gitu dan jangan lupa di like ya komen ya share ke temen-temen kalian lain biar kalian tahu biar temen-temen kalian tahu apa yang kalian lihat dari saya adalah sebuah kegabutan yang tidak berguna gitu dan nyalakan tombol loncengnya biar selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya meskipun tidak berguna sekali lagi saya katakan tidak berguna gitu oke begitu aja terima kasih buat temen-temen yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye selamat menikmati